Suasana di seputaran lapangan Fonsal Kodim 1707 Merauke, Sabtu malam 12 Oktober, terdengar riuh oleh suara penonton dan supporter. Hal tersebut dikarenakan pada malam minggu tersebut, berlangsung perubutan gelar juara 3 dan 4 oleh Kanada FC melawan Rembang Merauke. Sementara untuk pantai final memperubutkan juara 1 dan 2, berlaga ESM FC versus Hawk FC, yang merupakan tim asal Jayapura. Dalam gelaran Open Turnamen Fonsal Juventus Klub Indonesia, Merauke Cup guna memperubutkan Piala Romeo Army 1 tahun 2019, yang dikelar semenjak 3 Oktober dan berakhir pada 12 Oktober. Adapun untuk result pertandingan memperubutkan juara 3 dan 4, Rembang Merauke unggul dengan skor 5-1 atas Kanada FC, sehingga Rembang Merauke berhasil menggondol peredikan juara ketiga. Sementara Kanada FC harus berpuas hati di posisi juara 4. Untuk laga final antara ESM FC versus Hawk FC, Jayapura, pertandingan berlangsung seru dan cukup berimbang, diwarnai dengan saling balas-membalas gol antara kedua tim. Dimana hingga 5 menit terakhir pertandingan posisi skor berimbang, 4-4 untuk kedua tim, namun Hawk FC berhasil menambah perolehan 1 gol lagi, sehingga pertandingan dimenangkan oleh Hawk FC dengan skor 5-4 dan ESM FC dinopatkan sebagai juara kedua. Ya, malam hari ini kita baru saja menyaksikan final dari pengambin PCI Cup, yang pertama, kami dari sponsor, ucapkan terima kasih buat Pak Hidia dan AFK khususnya dalam memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mereka boleh memiliki satu kesempatan lagi untuk menyalurkan bakatnya, terutama di bidang kursus 1. Kami sponsor memberikan yang terbaik sebisa kami, bukan untuk apa, tetapi sebagai satu semangat dan motivasi untuk kadang-kadang generasi muda sekarang, sehingga bakat mereka boleh disalurkan dengan baik. Saya juga bersama-sama di sini dengan Ketua Penelitian, Bapak Hermawan, dan wakili Ketua Umum AFK, ada Ketua Harian, Pak Rudi, sudah boleh hadir dengan kita, mungkin kita selanjutnya akan berbicara. Lebih detail mengenai pertandingan diri dari Pak Ketua Penelitian. Terima kasih selamat malam. Dalam event ini peserta ada 40 tim, satu dari Jayapura, satu dari Uvindibul, dan 38 dari Pemurau Timur. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih untuk hubungan dari Kodiprogram oleh Bapak Fredi KFC, juga kepada Ketua Harian, Bapak Sabu Elgara Tanah Libi, dan Sekretaris Pemur, Bapak Antonio Libi, Tuhului Timur, sehingga acara ini juga boleh lakukan selenggaran. Usai penyelenggaran babak final dilanjutkan dengan penyerahan hadiah berupa piala medali dan uang pembinaan kepada masing-masing pemenang yang dihadiri sponsor kegiatan lomba, Sony Edwin Darsono. Ketua Harian Asosiasi Futsal Kabupaten Merauke Delson Kelmaskosu, serta Didi Hermawan selaku Ketua Juventus Klub Indonesia Kabupaten Merauke. Sementara untuk top skor, dianugerahkan kepada Lutheran Darkos, pemain Logam FC, dengan perolehan 19 gol, dan kategori best player kepada Mansur Cupe, pemain Remang Salt. Salam olahraga, percaya, Merauke bisa, Papua juara. Roy Dersono, Merauke TV, melaporkan.